Jadi kalau kita sedekah, sedekah, itu ada wujudnya kembali langsung ada, kembali tidak langsung ada. Kembali langsung itu ada dua, dalam wujud materi. Dalam wujud materi jumlahnya langsung besar. Dan ada dalam wujud bukan materi, langsung kembali tapi dalam bentuk dikasih kesehatan. Kesehatannya nampak, tadinya sakit-sakitan setelah sodakoh jadi sehat. Itu kan dapat kembalian, tapi wujudnya apa? Kesehatan. Habis sodakoh, sumpahnya hilang. Allah kasih keuntungan tapi wujudnya bukan duit. Dikembalikan, wujudnya apa? Kesehatan dapat, sumpah yang tadinya diati jadi hilang. Itu juga bagian dari apa yang dikembalikan oleh Allah kepada orang yang mau sodakoh. Tapi yang paling menarik justru yang dikejar oleh orang-orang soleh, bukan ini. Kalau kita mencari itu, sakit sedekah biar sembuh. Itu kita. Kita kelasnya kelas itu. Nggak punya duit sedekah, biar nanti dapat duit berlipat ganda. Bagus, nggak apa-apa. Tapi itu kelas kita, itu kelas kita. Nah kalau orang-orang soleh nggak begitu. Ya Allah saya sedekah, tolong jangan dicairkan dulu. Gimana ini? Ini kira-kira termasuk orang yang pinter atau yang justru aneh? Ya Allah saya sedekah, tolong jangan dicairkan dulu. Tolong disimpankan dulu. Nanti kalau saya mau meninggal dunia, kembalikan ke saya dalam wujud beri saya husnul khautimah. Nanti kalau saya dikubur, kembalikan sedekah saya itu dalam wujud lapangan makam saya. Nanti kalau saya dikubur, kembalikan sedekah saya itu sehingga anak turunan saya itu jadi soleh dan solehah. Nanti kalau saya dikubur, kembalikan sedekah saya itu menjadi anak-anak saya, keluarga saya, teman saya itu ingat terus dengan saya, mendoakan saya. Nanti kalau saya dikubur, Wujudkan sedekah saya itu Lipat gandakan ya Allah Jadi karunia-karunia surgawi yang luar Biasa itu Orang pinter Kalau yang gak pinter Kita-kita ini minta kontan di dunia Habis Udah habis di dunia Pahala ada Tapi yang mestinya gede Karena minta kontan di dunia Berkurang Terima kasih telah menonton